Potensi daya tarik pasar keuangan Indonesia, baik secara di ekuitas dan juga tentunya surat utang. Seperti apa Anda melihatnya? Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi inflow global ya, memang sekarang ini ketertarikan terhadap emerging market memang cukup besar. Apalagi hampir merupakan konsensus kalau USD itu akan melemah di tahun 2021. Sehingga memang sudah ada pergerakan sebenarnya yang lebih ke arah emerging market. Memang emerging market saat ini yang menjadi patokan adalah India dan China. Tetapi meskipun demikian, saya rasa kita juga pasti akan mendapat alirannya juga meskipun mungkin bukan merupakan aliran utama. Seberapa besar sebenarnya kita akan mendapatkan aliran juga Anda tadi mengatakan? Pada dasarnya sih sebenarnya kalau kita lihat ya, memang kan dari emerging market ini termasuk yang paling cepat lebih keluar dari COVID sebenarnya. Cina yang jelas nomor satu. India kalau Anda lihat juga grafiknya sekarang bagus ya. Udah-udah mulai melandaikan, udah mulai terbentuk puncaknya. Jadi India juga sudah bagus, Cina sudah bagus. Memang kita masih menunggu. Jadi memang kenapa kalau kita akan kembali benar-benar menjadi fokus itu kalau kembali lagi kurva COVID-nya itu udah mulai menurun ya. Dengan penurunan jumlah COVID-19 berarti ada keyakinan investor juga melihat adanya proses pemulihan ekonomi. Dengan dimulainya juga vaksin COVID-19 jika memang sudah dimulai dalam beberapa pekan ke depan khususnya untuk domestik atau Indonesia. Anda melihat juga dari ekuitas misalnya, seberapa besar aliran dan asing akan masuk ke pasar ekuitas juga dari para pelaku pasar mencermatinya juga? Saya rasa memang saat ini susah untuk diperkirakan ya. Terakhir juga saya mencoba menanyakan ke beberapa teman-teman juga memang masih belum banyak. Karena mereka salah satu kekhawatiran mereka adalah COVID-nya kita kan masih nanjak ya. Jadi mereka masih, ya mereka kalau masuk karena melihat masalahnya kuat sekali. Nah mereka malah tanya itu retailnya ada apa, di dalam lokalnya ada apa. Jadi mereka malah sekarang ini yang sudah masuk itu karena melihat lokalnya. Bukan karena mereka sendiri ingin masuk karena kebanyakan yang secara umum konsensus di sana adalah mereka ingin masuk. Evaluasi sebenarnya juga menarik untuk saham-saham blue chip itu sebenarnya valuasinya menarik. PI-nya masih murah dibanding negara-negara lain juga. Tapi mereka masih menunggu ini gimana nih COVID-nya. Karena pada akhirnya kan recovery ekonomi itu tergantung pada penyelesaian dari pandemi ini ya. Berarti bisa dikatakan investor juga, khususnya investor asing masih agak cukup gamak, galau begitu. Melihat bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia yang setiap hari juga angkanya terus bertambah. Tapi angka kesembuhannya juga cukup meningkat. Tapi di satu sisi juga ada distribusi vaksin. Masih wait-end sih begitu bisa dikatakan. Bisa dikatakan sebenarnya mereka tuh sudah news flow-nya kan udah bagus seperti tadi yang BKPM investment tuh news flow-nya udah bagus. Tapi pada akhirnya kan semua news flow, semua komitmen bahkan komitmen SWF misalnya pasti kan juga akan menunggu situasi COVID-nya. Jadi mereka gampangnya tuh ini nih COVID-nya dimana nih? Prosesnya dimana? Vaksinnya gimana? Mereka udah mulai tuh, udah mulai positif karena mereka melihat vaksin kita mau diberikan di pertengahan Januari ini. Jadi saya rasa sih nanti kalau udah benar-benar mulai ada pemberian vaksin dan terutama kurvanya ya. Yang paling penting tuh kurva COVID-nya tuh turun. Itu saya rasa juga akan menjadi momentum yang bagus sih untuk kita sih. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih telah menonton!